Inalilahi, sempat kritis usai alami kecelakaan mobil di tol Cipularang. Kini kabar duka datang dari mantan vokalis band ST12, Charlie Van Houten. Pecah tangis istri tak dapat dibendung lagi, usai temani kepulangan sang suami, dan semoga semua keluarga diberikan ketabahan. Pada dasarnya manusia tidak akan ada yang tahu, kapan dan di mana ajal akan menjemput, perjalanan hidup seseorang semua sudah diatur oleh Tuhan, tak memandang usia, pangkat, jabatan ataupun setatus sosial seseorang, semua yang bernyawa pasti akan kembali ke sang pencipta. Para penggemar musik tanah air tentu tidak menyangka dengan tersebarnya kabar duka dari sosok Charlie Van Houten, dirinya merupakan mantan vokalis band ternama pada masanya, ST12. Sudah lama Charlie Van Houten menghilang dari layar kaca nasional setelah memutuskan meninggalkan band ST12. Dan kini tiba-tiba saja muncul kabar sedih setelah sang istri mengabarkan kondisi Charlie setelah alamai kecelakaan di tol Cipularang. Sontak para penggemarnya sangat ingin mengetahui kondisi Charlie Van Houten pasca kecelakaan hingga membuat publik bertanya-tanya bagaimana kondisi Charlie sekarang. Beruntung, Charlie Van Houten selamat dari kecelakaan tersebut. Hal itu dibuktikan, ia masih bisa mengunggah video mobilnya yang rusak setelah kecelakaan diderek oleh petugas. Dalam video tersebut, tampak mobil berwarna putih yang sudah ringsek parah di bagian depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!